Welcome back to our channel, SL channel Charity in Sharing Well, kali ini kita akan belajar tentang if-clause tapi bukan if-clause yang terdiri dari tiga tipe karena materi tersebut sudah kita bahas di video sebelumnya seperti yang tampak pada layar namun kali ini kita akan belajar tentang if-clause yang diikuti oleh reminder kemudian suggestion imperative general truth dan dream kita akan lihat satu persatu dari sisi fungsi dan bentuknya kita mulai dari beberapa contoh berikut ini contoh pertama if you want to pass this test you have to study hard contoh kedua if you don't want to get bored in studying you had better study with me contoh ketiga if you want to come to my house tell me in advance contoh keempat if you boil water it will evaporate contoh kelima if I have a lot of money I will buy a big house oke kita mulai dari yang pertama yaitu if-clause plus reminder jadi if-clause bisa berfungsi sebagai reminder atau pengingat ini digunakan untuk menyatakan seseorang tentang apa yang dilakukan bentuk atau pola if-clause maka kamu harus belajar maka kamu harus belajar keras contoh yang lainnya if you open the seal you must buy it jika kamu membuka segelnya maka kamu harus membelinya selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu if-clause plus suggestion bentuk if-clause ini digunakan untuk memberikan suggestion atau saran tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk membuat sesuatu yang lainnya terjadi ada pun polanya yaitu if-clause-nya menggunakan if diikuti oleh simple present kemudian man-clause-nya menggunakan kata should atau ought to atau had better lalu diikuti oleh bentuk simple form contohnya adalah if you don't want to get bored in studying you had better study with me jika kamu tidak ingin bosan dalam belajar kamu sebaiknya belajar bersama saya contoh yang lainnya if you are tired you should take a rest jika kamu lelah kamu sebaiknya istirahat berikutnya yang ketiga adalah if-clause plus imperative jenis if-clause ini digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu ada pun bentuk atau polanya adalah if-clause-nya menggunakan if diikuti oleh simple present kemudian man-clause-nya menggunakan verb one atau kata-kata pertama diikuti oleh object contohnya if you want to come to my house tell me in advance jika kamu ingin datang ke rumah saya beritahu saya sebelumnya contoh yang lainnya adalah if you don't want to miss the bus get to the bus stop earlier jika kamu tidak ingin ketinggalan bus pergilah ke halte bus lebih awal selanjutnya yang keempat adalah if-clause plus general truth bentuk if-clause ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kebenaran umum atau fakta ada pun polanya bentuk if-clause-nya menggunakan if diikuti oleh simple present kemudian man-clause-nya menggunakan simple present atau simple future contohnya if you boil water it will evaporate jika kamu merebus air maka airnya akan menguap contoh lainnya if you are 17 years old you are allowed to have a driving license jika kamu sudah berumur 17 tahun maka kamu diperbolehkan untuk memiliki sim berikutnya yang kelima adalah if-clause plus dream if-clause ini digunakan untuk menunjukkan sebuah impian atau keinginan seseorang jika sesuatu terjadi ada pun polanya if-clause menggunakan if diikuti oleh simple present kemudian man-clause menggunakan simple future contohnya if I have a lot of money I will buy a big house jika saya memiliki uang banyak maka saya akan membeli rumah yang besar contoh yang lainnya if I become a president I will be wise to my people jika saya menjadi presiden maka saya akan bijak terhadap rakyat saya berikutnya kita masuk ke exercise exercise kali ini adalah membuat brosur berdasarkan judul yang ada yaitu 6 things to do if you visit Bali dan gunakanlah semua bentuk if-clause yang telah dipelajari jika memimpinkan well, that's all the materials thanks for watching please subscribe like and share it thank you see you next time